Halo, kenapa mbak E? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bisa dibantu? Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, Mas Juni Ada yang bisa dibantu, mbak? Halo Ada yang bisa dibantu, mbak? Mis Juni Nggak, Miki Saat cerah ini sepulangnya lah, Mis Juni Oke, tapi ingat Mis Juni lagi live nih Jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta take down, kenapa mbak? Ya, kan Kalau kan saat ini posisinya Di Batam Pakai bahasa Indonesia aja bisa nggak, mbak? Pakai bahasa Indonesia bisa nggak, mbak? Oh, iya, iya Gimana? Saya ini kan Posisi di Batam Saya selalu Nengok, kan saya selalu Ngikuti Mis Juni Oke Saya ini mau keluar negeri Tapi mau buat pasporku nggak bisa Karena terhalangkan saya ini seorang janda Anak tiga, Mis Cerah Kalau Mis boleh bantu Tolonglah saya, Mis Maksudnya bantu dalam hal apa? Bantu dalam hal apa? Kalau saya minta tolong dalam hal keuangan Bisa, Mis Nggak bisa, mbak Saya boleh nolong apapun Tapi keuangan saya tidak ikut campur Oh, iya, iya Soalnya mana tahu Nanti bisa saya buat modal Kecil-kecilan jualan Kecilah, Mis Saya kalau keuangan tidak, mbak Saya tidak membantu siapapun dalam hal keuangan Oh, iya, iya Sebelumnya minta maaf, Mbak, Mis, ini ya Oke, oke, oke Terima kasih Oke, sekali lagi Ini satu hal Mungkin ini untuk diperjelas saja Bahwa saya tidak pernah Membantu siapapun dalam hal keuangan Saya tidak akan memberikan ikan pada siapapun Saya akan memberikan pancing Untuk kalian mengail Atau saya akan memberikan jalannya Atau caranya untuk mendapatkan pancing Itu semua melalui proses kalian Kalau kalian ingin berusaha untuk mendapatkan ikan Saya kasih tahu bagaimana caranya Untuk mendapatkan pancing juga Dan bagaimana caranya memancing Saya masih bisa melakukan itu Tapi kalau kalian menanyakan tentang keuangan Sekali lagi, kalau kalian menanyakan tentang keuangan Saya katakan tidak Saya katakan tidak Buat siapapun yang menanyakan tentang keuangan sama saya Saya katakan tidak Jadi saya tidak akan pernah membantu siapapun untuk dalam hal keuangan Kecuali orang-orang yang keserimpahan Kecuali orang-orang yang fakir miskin Tentunya kalian tidak ingin saya bantu dengan uang-uang donasi itu Kenapa? Itu memang benar-benar saya salurkan buat orang-orang yang membutuhkan Jadi kebahagiaan yang terindah adalah saat memberi Tidak mungkin kalian mau ambil uang di omplom itu untuk kebutuhan kalian Tidak Itu uang khusus buat keserimpahan saja Jadi bukan untuk uang modal atau seperti apa tidak Jadi saya akan kasih tahu bagaimana caranya seperti ini, seperti itu Jadi ini saya tahu bahwa kalian mungkin lihat video saya tidak full Jadi tidak begitu mengenali saya Juga ya bukan salah kalian Karena mungkin yang video kalian lihat Ratu saya menolong orang atau memberikan uang pada orang Padahal banyak yang harus kalian tahu bahwa uang-uang Uang itu adalah uang keserimpahan saja Uang yang saya berikan adalah uang keserimpahan dan tidak mungkin kalian ingin mempergunakan uang itu Karena uang itu adalah uang donasi dari teman-teman yang lainnya Termasuk uang saweran itu bagi saya adalah uang donasi Jadi untuk menambah lebih pendapatan saya Dan itu akan saya berikan pada teman-teman yang sangat membutuhkan Dan buat kalian yang selama ini punya utang bank Terus tiba-tiba ngomong sama saya Mis pinjam dulu Rp5.000, mis pinjam dulu Rp2.000 Tidak Saya katakan tidak Saya tidak akan memberikan pinjaman pada siapapun Saya tidak akan pernah memberikan uang pada siapapun Saya lebih rela untuk memberi Daripada Daripada saya meminjamkan Saya tidak ingin meminjamkan siapapun Dan saya tidak ingin menjadi permusuhan dengan siapapun Kalian masih sayang-sayangnya sama saya Kalian katakan saya baik Tapi saat kalian sudah benci sama saya Saat kalian sudah tidak suka sama saya Disitulah Kalian akan Mengatakan saya yang tidak bagus Sudah banyak contohnya Dan dari situlah saya belajar bahwa Saya akan membantu semampunya Tapi tidak dengan keuangan Ya bisa dipahami teman-teman Saya tidak akan membantu siapapun dalam hal keuangan Saya tidak akan meminjamkan uang saya pada siapapun Saya kalau mau memberi Saya tidak mengharapkan kembali Nah ini peringatan buat teman-teman Saya bukan tempat pegadian paspor Saya juga bukan tempat pegadian apapun Jadi percuma kalian bilang Mis simpanan pasporku Saya utang sama misi ini Saya katakan tidak Sekali lagi Pesan saya Saya ada uang Tapi uang itu saya simpan Untuk keserimpahan saja Uang yang sangat kalian inginkan Itu adalah uang dari Bantuan dari teman-teman yang lain Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan salam damai sejahtera Lakukan kebajikan setiap hari Bye 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 Terima kasih.